Pemirsa kebutuhan masyarakat akan properti di Provinsi Jambi sangatlah tinggi, terutama untuk perumahan. Bahkan hampir seluruh masyarakat saat ini sudah tidak kesulitan lagi mencari perumahan, baik untuk investasi maupun hunian pribadi. Mau tahu informasi selengkapnya tentang perkembangan properti di Provinsi Jambi? Berikut kita saksikan segmen Pemburu Properti. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Halo Pak Hunter, apa kabar? Nah Pak Hunter, ini Puter mau tanya dulu nih, ini Queensland Resort ini apa sih sebenarnya? Oke baik, jadi Queensland Resort ini sebenarnya adalah perpaduan antara unit resort dengan berbagai fasilitas-fasilitas mewah yang ada di dalamnya. Fasilitas mewahnya misalnya seperti apa? Kolam renang, tiap blok kita kasih kolam renang, terus juga ada support center, ada juga palam pancingnya, dan yang paling uniknya itu kita padukan juga dengan komersial area. Jadi nanti di bagian depan ini setelah gaburanya, nanti ada supermarket, jadi benar-benar lengkap banget. Oke, jadi memang untuk hunian sangat-sangat lengkap dan juga sangat nyaman pastinya ya? Iya, jadi memang sebenarnya Queensland Resort ini adalah perpaduan, perpaduan antara hunian, wisata, dan juga olahraga sebenarnya itu. Dan digabung juga lagi dengan komersial area, jadi cukup komplit. Makanya kita sangat percaya diri ya, mudah-mudahan dapat berjalan lancar. Nah, Queensland Resort ini akan menjadi salah satu mega proyek dan menjadi salah satu ikon wisata dan ikonnya kota Jambi. Oke, amin. Kita doain ya. Panter, ini Putri mau tanya juga nih, ini Queensland Resort ini menjual per unitnya aja atau kaplingannya juga? Ya, baik. Jadi ini perlu kita jelasin ya, kalau unit Queensland Resort kita ini atau unit resort kita ini memang sekarang kan lagi progress dan belum untuk dijual. Oke. Jadi, tapi kita juga persis di belakang sebelah sana, belakang proyek kita ini, itu ada area kaplingan yang seluas 2 hektare tuh, yang memang kita jual tuh, yang kita jual. Tapi bukan cuma kaplingannya, jadi kaplingan di sana juga nanti tetap akan dapat fasilitas-fasilitas mewah yang ada di Queen, karena mereka tetap nanti satu akses masuk. Wow, jadi keren banget ya, walaupun tidak masuk di Queensland Resort ini, tetap ngedapetin fasilitas yang kurang lebih lah ya, walaupun memang nggak full, tapi tetap dapetin karena satu arah, satu jalan gitu untuk masuk ke sini gitu ya. Tetap satu akses masuk, dan memang dilengkapi di sana akan dilengkapi dengan jalan peping block seluas 6 meter ya, terus juga ada di situ, ada support center-nya kita tempatin di sana. Wow. Support center-nya kita tempatin di sana, dan juga fasilitas kolam renang, untuk umum tapi ya, itu juga kita lengkapi di sana. Keren. Jadi saya pikir, kaplingan ini akan super mewah, dan mungkin satu-satunya nih, pertama di Jambi yang menjual kaplingan dengan fasilitas-fasilitas mewah. Karena kebetulan kaplingan kita ini kan persentuhan langsung nih, dengan project Queensland Resort-nya ini. Jadi mereka bisa mengakses itu semua, jadi mau buat rumah atau apa juga di situ, ya silahkan gitu. Wow, keren banget, ini se-keren ini ada promo. Yang paling menarik, harganya juga masih sangat terjangkau. Masih sangat terjangkau, ada promo nggak di balik harga terjangkau itu? Itu yang menariknya gitu, jadi harganya murah ya, jadi kalau pembelian casenya itu hanya diangka 45 juta. Dan nanti ada promo-promo menarik, promo-promo menariknya itu nanti bisa disaksikan di live quiz ya, live quiz di JAK TV. Di acara kita ini, acara program Pemburu Roperti Indonesia. Setiap hari. Setiap hari pastinya, tungguin, liatin, tontonin, tapi harus beli dulu. Mungkin bisa cek lokasi juga ke sini. Boleh. Nanti bakalan kita antarin sini untuk cek. Dan menariknya juga kita memang memfasilitasi, apa namanya itu, layanan, semacam layanan antar jemput untuk survei lokasi kita. Keren banget dong, terima kasih Bapak Hanter, itu aja sehat selalu, dan sampai ketemu lagi. Oke pemeriksa ada yang di rumah, dan tadi itu kita sudah berbincang-bincang dengan Direktur Utama dari PT Pemburu Mulia Perkasa Indonesia. Dan pemeriksa di rumah, jangan lupa terus saksikan segmen Pemburu Property. Bagaimana pemirsa? Menarik bukan? Pemburu Property juga menggelar kuis untuk para pemirsa setiap cek TV. Caranya gampang, cukup follow Instagram dan fanpage Pemburu Property Indonesia. Ada voucher belanja Rp500.000 di Transmart, Trona, dan Mandalamart. Yang lebih menariknya lagi, akan ada potongan diskon 20% untuk booking unit 20 orang pertama. Syarat dan ketentuan berlaku, buruan follow Instagramnya. Dan pemirsa kami masih akan kembali dengan informasi lainnya, tetaplah bersama sekitar Cambi.